Intro Tahun 2021, jadi kurang lebih 2 tahun lalu aku akhirnya memutuskan untuk resign dari my full time job untuk akhirnya full time menjadi entrepreneur, mengejar passion dan juga purpose aku sebelumnya mau tanya dulu nih, disini ada yang udah pernah resign dari kantornya? oh banyak, halo oke pertanyaan selanjutnya, ada yang udah pernah resign dari kantornya dan akhirnya memutuskan untuk, sama kayak aku gitu ya akhirnya career shift, pindah haluan jadi entrepreneur? oke, kelihatan ya kantong matanya agak lebih besar ya kak ya nah, jadi kalau misalnya gitu, akhirnya memutuskan untuk resign dan akhirnya cerita ini sama orang-orang di sekitar aku pasti pertanyaan pertama yang muncul dari mereka adalah kenapa resign? apalagi kalau misalnya mereka udah tau nih, aku tuh resign dari salah satu perusahaan FMCG favorit di Indonesia jadi pasti kayak, kenapa resign? bukannya disitu benefitnya bagus? bukannya companynya oke? apalagi waktu itu, di 2021 sebenarnya lagi pandemi nah, daripada penasaran sini, 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 sini hari ini aku akan share kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk resign dan mengejar passion aku sekaligus aku juga akan share apa lima hal yang aku pelajari dari pengalaman ini selamat siang semuanya salam kenal, nama aku Stephanie Regina atau biasa dipanggil Honey jadi, waktu kuliah itu aku kuliahnya jurusan branding gitu ya jadi lulus kuliah, ini ada mami dan papi aku kebetulan mami dan papi aku ada disini juga halo pertama kalinya mereka nonton aku offline ya jadi deg-degannya sebenarnya double nih tapi aku dulu kuliah lulus jurusan branding karena memang dari dulu udah tau kayaknya ada ketertarikan nih di dunia branding suka penasaran kayak kenapa sih kok orang lebih suka pake brand A dibanding brand B terus selalu excited selalu happy kalau misalnya ngeliat iklan-iklan di TV yang keren-keren ngeliat campaign-campaign yang bisa membuat inisiatif yang bisa membuat gerakan bikin banyak orang tuh melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya pernah mereka lakukan nah, telah lulus puji Tuhan puji Tuhan banget itu bisa kerja yang tadi di salah satu perusahaan FMCG dan waktu itu kerjanya itu diterima masuk program manajemen training karena kebetulan aku juga memang suka banget di dunia branding sangat enjoy kerja di perusahaan tersebut dan kayaknya perusahaannya juga puji Tuhannya cocok ya sama aku jadi punya kesempatan dalam satu tahun itu bisa double promote jadi karir tuh sebenernya lagi baik-baiknya banget gitu ya orang tua juga happy banget karena setiap bulan selalu dapet supply gitu udah gak perlu belanja lagi tiap bulan selalu di supply nah everything was doing great semuanya sangat berjalan baik-baik aja sangat lancar I was very happy with my job my job loves me too sampai akhirnya terjadilah tahun 2020 banyak juga ya tadi speaker yang sebenarnya sudah menyampaikan di 2020 ini tuh banyak menjadi turning point untuk kita semua di 2020 akhirnya yang biasanya tiap hari ke kantor harus ketemu sama banyak orang gitu ya ketemu face to face dipaksa untuk kerja dari rumah sebagai seseorang yang jiwanya sangat extrovert sebenarnya ini adalah sebuah masa-masa yang sangat sulit ya karena akhirnya gak bisa ketemu banyak orang akhirnya tuh agak bingung gitu harus ngapain mati gaya banget nah karena kejadian ini karena 2020 ini punya lebih banyak waktu ruang akhirnya coba deh cari kegiatan lain siapa disini yang waktu pandemi akhirnya punya banyak tanaman di rumah ada oke siapa yang akhirnya coba untuk olahraga dari rumah ada ya terima kasih semoga masih tetap ya olahraganya sampai sekarang tapi gitu akhirnya coba cari banyak kegiatan dan salah satunya kegiatan yang waktu itu akhirnya ternyata mengubah jalan hidupku jalan karirku waktu itu sesimpel diminta untuk menjadi speaker webinar terms webinar tuh baru pertama kali muncul tuh waktu itu kayak oh ternyata bisa ya kita ketemu banyak orang berbicara sama banyak orang tapi via online dan ternyata itu sangat menyenangkan aku ingat banget waktu itu tema yang diminta untuk aku bawakan adalah tentang personal branding which is something yang aku juga sangat happy untuk bawain karena kebetulan waktu kuliah pernah ambil 4 SKS tentang personal branding dan setelah itu juga aku coba terapin dalam kehidupan sehari-hari jadi waktu diminta untuk bawa tentang personal branding aku kayak oke let's go kelasnya 35 orang waktu itu karena maksimum partisipannya itu 35 orang atau harus berbayar premium kelasnya 90 menit dan aku ingat banget ketemu sama orang-orang yang mungkin hanya selama ini tuh follow-followan di social media gitu kan nah tapi yang sebenarnya sangat berkesan adalah setelah selesai webinarnya jadi setelah selesai webinar panitianya itu datang ke aku dan memberikan lembar evaluasi ini adalah real gitu ya lembar evaluasi aku masih simpen semuanya dan disini aku baca kayak oh feedback orang-orang tuh seperti apa sih terhadap kelasnya dan aku ingat banget waktu aku pertama kali baca evaluasi atau feedback ini aku sampai nangis gitu sebenarnya juga kenapa ya sampai nangis tapi terharu banget karena setelah sekian lama hidup di dunia ini setelah bekerja di perusahaan yang juga sangat oke I've never felt that way back then merasa oh ternyata aku bisa ya kasih impact kehidupan orang ternyata aku bisa dari apa yang aku punya dari pengalaman dari knowledge yang aku rasa mungkin sebenarnya tuh biasa banget gitu ini adalah apa yang aku lakukan sehari-hari ternyata itu bisa benar-benar bermanfaat untuk orang lain nah one thing yang aku sadari waktu itu adalah apakah ini yang disebut purpose apakah ini yang disebut calling gitu karena rasanya tuh nagih teman-teman pernah gak ngerasain itu kayak kamu ngakuin sesuatu and then happy banget ngejalaninnya very energized mungkin gak selalu gampang dan gak selalu menyenangkan ya tapi you just want to do it more and every time kita udah ngakuin itu ngerasanya tuh makin happy waktu itu aku ngerasa hidup ini tuh kayak wah ternyata ada faydahnya ya ada maknanya nih apa yang aku pelajari sama ini dan itu nagih akhirnya long story short setiap minggu jadi melakukan hal itu terus dari minggu ke minggu ke minggu bikin webinar ketemu lagi sama anak-anak kuliah ketemu lagi sama teman-teman yang mungkin udah kerja juga dan waktu itu bukan cuma aku gitu yang jadi speaker tapi aku juga invite orang-orang lain yang aku rasa sebenarnya punya keresahan yang sama nih sebenarnya punya sesuatu yang pengen mereka bagikan tapi mereka gak ketemu platformnya yaudah aku invite yuk coba sharing-sharing apa yang kamu punya tuh pasti bisa bermanfaat loh buat orang lain dan itulah saat Haloka Talks muncul jadi Haloka ada di tahun 2021 2021 sebenarnya visinya dan kepercayaannya hanya satu aku percaya banget semua orang itu lahir ke dunia bukan hanya untuk memenuhi sensus penduduk gitu ya seperti yang tadi sudah dibahas semua orang itu lahir ke dunia itu pasti dititipin sesuatu sama Tuhan entah itu dalam bentuk skill dalam bentuk pengalaman ataupun dalam bentuk energi nah hal ini itu sebenarnya gak boleh disimpan sendiri dan sebenarnya udah ada dalam diri kita sendiri bagaimana cara aku bisa mengomunikasikannya dan gimana caranya aku bisa bikin impact ini jadi lebih scalable untuk orang-orang di sekitar aku dan itulah sebenarnya yang menjadi visi utamanya Haloka kita pengen banget bantuin orang-orang untuk bisa tahu apa sih purpose mereka apa role mereka sehari-hari bagaimana cara mereka bisa mengomunikasikan hal itu dan yang terakhir gimana caranya mereka bisa bikin impact-nya scalable lewat branding yang bertanggung jawab sebenarnya cukup mirip sama TED Talks gitu kali ya ideas worth sharing tapi kalau di Haloka kita pengen fokus ngebahasnya itu seputar dunia branding gitu karena kita merasa branding ini benar-benar tools yang powerful untuk kita bisa menyebarkan ide gerakan gitu nah Haloka berjalan gitu ya happy dan juga happy banget karena waktu itu tuh apa yang kita percaya ternyata bisa resonate sama banyak orang awal-awal Haloka ada kita bikin social medianya kita sempat punya kesempatan untuk meng-invite speaker-speaker yang kayaknya tuh kok gak mungkin ya bisa mau jadi speaker di Haloka kayak Quares Prakasa ada Christo Emanuel Alexander Ruby pernah datang juga ke Swa sebelumnya jadi kayak kok bisa ya orang-orang ini tuh mau untuk sharing dan ternyata simple purpose itu speaks at a really high volume untuk mereka yang punya purpose yang sama nah sejak saat itu yaudah Haloka berjalan kita punya volunteer dan lain sebagainya sampai dimana ada satu momen aku udah tau dalam hati kecelaku I have to choose aku harus pilih apakah aku mau lanjutin kerja secara profesional atau aku mau lanjut membesarkan anak aku Haloka ini tentunya pilihan yang sangat tidak mudah karena aku juga sebenarnya gak ada problem di perusahaan aku yang sebelumnya I really love my job I love the company tapi ya itu by the end of the day memang harus ada yang dipilih nah aku gak tau apakah teman-teman disini sedang ada di fase itu atau enggak tapi hopefully kalau misalnya teman-teman disini lagi harus memilih gitu ya mungkin bukan tentang karir mungkin bukan tentang resign these are my top 5 learnings yang aku ambil dari pengalaman resign aku yang pertama we need to learn to challenge our own thoughts belajar untuk mempertanyakan hal-hal yang kita pikirkan karena pasti waktu pertama kali mikir aku mau resign itu kekhawatiran yang muncul adalah gimana kalau nanti gagal gimana kalau nanti diomongin orang dan yang paling mengerikan gimana kalau nanti mengecewakan orang tua karena ini keputusan yang sangat besar sebenarnya tapi aku waktu itu mikir kalau misalnya aku bisa berpikir gimana kalau haloka gagal then I have to learn untuk mikir tapi gimana kalau haloka berhasil gimana kalau misalnya lewat haloka aku bisa jadi berkat buat banyak orang tapi aku gak berani ambil karena aku takut apakah aku akan menyesal waktu itu jawabannya sangat menyesal penasarannya itu dapat dan aku tuh mikir kayak wah kayaknya nih kalau kesempatan momentum ini aku gak ambil nanti kalau aku ngajarin anak-anak aku untuk berani take risk untuk berani take a leap of faith dia lihat mamanya kayak ih tapi mami aja dulu gak berani ambil resiko jadi kayak wah oke harus bisa mikir gimana kalau haloka berhasil nyesal gak nyesal I would like to make it happen jadi belajar waktu itu bahwa kekhawatiran itu pasti muncul dan itu adalah hal yang normal karena memang otak manusia itu dari dulu diprogram untuk survival mode biar kita bisa bertahan hidup ya kan tapi yang penting adalah setelah kita punya kekhawatiran itu apa yang kita lakukan oke aku paham ada kemungkinan ini gak berhasil but then apa yang bisa aku lakukan untuk memperkecil kemungkinan itu jangan sampai kita bertindak berangkat dari rasa takut ya kan harus bertindak dari faith dari kepercayaan oke kayaknya bisa kalau gak bisa oke kita cari mitigation plan nya apa which leads me to my second point second learning take calculated risk biasanya kalau ngomongin lagi tentang resign kayak wah kayaknya aku udah gak cocok sama kerjaan aku gitu misalnya kayaknya aku ngerasa kak kayaknya aku rasanya aku gitu kan tapi teman-teman ingat ya cicilan kita tidak bisa dibayar oleh perasaan saja betul dan truth be told your passion needs to be funded untuk kita bisa merasa secure untuk kita bisa merasa nyaman jalanin passion kita sesuai dengan value yang kita pegang itu kita perlu merasa nyaman bahwa aku masih bisa makan aku masih bisa bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga dan aku masih bisa bayar cicilan baru tuh passion nya bisa jalan aku mau ambil klien yang ini aku kayaknya gak sejalan sama klien yang ini aku gak mau ambil jadi jangan bertindak juga hanya berdasarkan emosi dipikirkan risk nya apa dan di calculate tentunya waktu itu aku persiapkan adalah dana darurat nyiapin dana darurat lama lah ya sampai aku merasa oke dana daruratnya cukup nih untuk aku bertahan sampai aku bisa figure it out apapun itu ke depannya dan setelah itu risk yang kedua yang harus di calculate adalah business atau passion atau hal yang mau kamu lakukan ke depannya ini bener-bener bisa kamu monetize atau enggak karena gak bisa naif ya kan harus bisa mikir ada potensinya beneran atau enggak bisa dikembangin jadi seperti apa dan waktu itu aku bikin tuh kayak oke road mapping aja iseng-iseng haloknya bisa jadi apa ya what kind of services that we can do bisa dimonetize dari mana dan setelah itu coba jalanin pelan-pelan kalau tadi gitu ya ada juga yang bilang jangan berhalusinasi harus dicoba dulu tipis-tipis bener gak ya kalau aku mau jadiin haloka ini agency ada enggak yang mau pakai aku sebagai brand consultant mereka tipis-tipis senggol teman eh ada yang bisa dibantu enggak gitu jadi beneran dicoba tipis-tipis gitu ya biar kita bisa ngerasain ini tuh potensinya beneran ada atau enggak nah yang ketiga learning yang ketiga adalah find the right people dan ngomongin tentang finding the right people ini tuh bukan cuma ketemu sama orang-orang pintar yang bisa melakukan pekerjaan mereka karena waktu pertama kali kita career shift kita mulai bangun sesuatu gak ada yang tahu sebenarnya mau kita bangun itu apa dan gak ada yang tahu kedepannya ini tuh bakal berjalannya sampai sebesar apa jadi cari orang-orang yang bisa percaya sama visi sama purpose sama value yang kamu bawa ini adalah tim aku di awal-awal gitu ya mereka semua volunteering ngelakuin ini karena mereka merasa mereka bisa relate dengan Holocaust Vision yang kita pengen create positive impact kita pengen bantu orang untuk tahu apa core value-nya and create positive impact out of that jadi cari orang-orang yang percaya sama visi kamu dan sebenarnya menurut aku inilah saat dimana personal branding itu jadi satu hal yang penting karena gimana caranya mereka tahu kamu siapa apa value kamu apa pengalaman kamu apa background kamu kalau kamu gak pernah nge-share itu dan itu adalah peran personal branding ingat tim kamu itu akan nge-stock kamu habis-habisan kayak bos aku siapa sih pengalamannya apa value-nya apa dan bukan cuma karyawan kamu calon karyawan yang akan nge-stock orang tuanya akan cari tahu bos anak saya siapa nih sebenarnya baru-baru ini tim aku tim Haloka kita pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dan puji Tuhan balik lagi udah ketemu sama orang-orang yang tepat sama tim yang cocok gitu ya yang bisa percaya akhirnya mereka semua mau pindah ke Yogyakarta orang tuanya datang ke Yogyakarta ketemu aku nganterin gitu ya but it's the importance of finding the right people surround yourself with people that truly believe in what you believe dan mau sama-sama yuk bangun gitu untuk teman-teman yang ada disini banyak juga Btw disini sebenarnya halo kawan gitu ya dari komunitas dari webinar-webinar akhirnya datang kesini secara offline thank you very much tapi very grateful you have to know Haloka bisa ada sampai hari ini tuh bener-bener it's the power of people karena orang-orangnya percaya dan mau support bahkan waktu Haloka belum punya apa-apa sama sekali enjoy the process waktu pertama kali resign aku gak punya kepastian Haloka ini pasti sukses I guess that's the matter about any kind of business business apapun tuh punya potensi untuk gagal resiko apapun itu punya kesempatan untuk gagal juga jadi satu hal yang kamu harus bener-bener yakin adalah just make sure you can enjoy the process make sure kamu bisa enjoy kegagalannya bisa enjoy failure bisa enjoy endure the pain because it's going to happen dan kalau kamu cuma bisa bahagia di ujungnya kalau kamu cuma bisa bahagia waktu semuanya berjalan sesuai dengan yang kamu mau you're gonna missing out so many things in life jadi kalau satu hal ya waktu mau mengambil resiko apa sih satu hal yang harus kamu yakinin ini make sure kamu bisa bener-bener enjoy apa yang kamu lakukan day to day regardless of the pain the failures dan apapun yang mungkin gak sejalan sama apa yang kamu mau last learning aku juga sebenernya udah pernah share ini in my social media but this is very important make yourself your biggest asset okay by the end of the day you have to remember you have you kamu punya diri kamu sendiri selama kamu masih punya semangat selama kamu masih punya visi whatever happens kamu bisa start over that's why mulai dari sekarang be kind to yourself invest in yourself speak kindness to yourself believe in yourself start journaling surround yourself with like-minded people do it for yourself lah prioritize yourself karena beneran deh kayak waktu kamu lagi galang waktu kamu lagi bingung you only have yourself dan Tuhan gitu ya tentunya tapi make yourself your biggest asset then whatever happens to you you should be able to get back up and start again oke that was the five learning and then terakhir ini yang selalu kita percaya juga di haloka apapun setelah dengerin ini gitu ya apapun keputusan kamu apapun resiko besar yang lagi mau kamu ambil dalam hidup ini just remember if you got a chance to actually create positive impact through what you do then try to do it jangan sampai berangkat dari kekhawatiran dan kamu gak mau ambil kesempatannya try to challenge your thoughts take calculated risk find the right people enjoy the process and once again make yourself your biggest asset thank you very much thank you very much